guys masih ingat dengan namanya tang geser atau sleep joint pliers ini kalau dulu saya beli sepeda motor biasanya dapat kelengkapan tang seperti ini guys jadi tangnya bisa digeser sehingga lubangnya lebih besar ini tentu saja berguna guys ya untuk kondisi darurat jadi dia bisa untuk buka mur baut kendaraan mau kecil gini kalau kita geser gini dia bisa lebih besar lagi seperti gini guys ini kebesaran sih nggak ada motor sebesar ini ya seperti ini tapi sepertinya sekarang udah nggak lasing guys ya terutama kalau kita udah punya namanya tang burung seperti gini ya ini kapasitas jauh lebih bagus guys besarnya hampir sama ya hampir sama yang ini lebih besar lagi guys enggak hanya untuk mur baut ini bisa juga untuk pipa ataupun materi lain besar sekali kan jadi saya pun semenjak punya tang burung ini udah nggak pernah nih pakai ini guys ya ini hanya disimpan aja di kotak alat saya yang lama sampai kemudian saya nemu ini guys tetap sama tang burung tetapi ini dari merk Fujiya seri yang Kurokin kalau yang lama ini panjangnya kurang lebih 15 cm yang baru ini panjangnya hampir 20 cm yang membedakan hanya satu guys sebenarnya selain gigi-giginya guys ya yang utama kenapa saya beli ini karena ini guys ya kelihatan ya ini tipis guys dan dia miring jadi sengaja saya beli ini karena saya pernah kejadian guys jadi perlu sesuatu yang tipis seperti ini guys ujungnya bahkan dibandingkan dengan yang long nose gini guys lebih tipis ya permukaannya tuh kelihatan sekali ya kalau saya hitung ya kalau diukur kira-kira yang depan ini sekitar hampir 2 mili ya terus secara pelan membesar ke belakang sampai ini kurang lebih 4 mili kemudian giginya sendiri ini terdiri dari yang ini lurus aja kelihatan ya nempel kemudian ini ada rungga dikit giginya halus kemudian ini mulai ada yang rungga besar celah ini tajam juga kemudian yang terakhir ini yang lebih tajam lagi guys ya modenya masih sama bisa digeset gini handle nya semacam karet ya celup gitu agak kasar sedikit nah saya sengaja beli ini seperti saya bilang karena saya pernah kejadian guys jadi waktu itu saya sedang pasang ini sebenarnya kelengkapan untuk penahan pintu ya jadi door stopper istilahnya ini harusnya nempel ke dinding guys kemudian door stoppernya diberatkan kesini jadi saya udah pasang ini kemudian waktu memasangkan ininya nggak muat guys karena tangan saya ini kalau saya jepit gini ya jadi dia ini muter terus kalau dipasang muter terus jadi harus ditahan di jepit kira-kira gitu sedangkan beratnya nggak langsung disini guys masih mundur lagi jadi kesulitan guys ya jadi dengan adanya alat seperti ini kalau tidak memutar sesuatu saya tinggal cepit gini aja guys kemudian kita bisa pasang tutupnya karena dia tipis nah ini salah satu kegunaannya guys sebenarnya di brosurnya sendiri kegunaannya ini untuk naik turunkan seperti itu apa roda kursi ataupun dudukan lemari es atau dudukan mesin cuci kan itu sempit guys murinya ya jadi diselipin gitu diputar gitu atau juga dia untuk megang pipa jadi posisi pipa yang tipis saya nggak tahu ya musim fungsinya apa ini bisa dijepit dengan ini guys kapasitasnya sendiri lumayan guys ini kalau saya ukur yang besar ini ya ini berapa ini ini hampir 2,2 ya kalau ukur kita pegang gini susah guys ya 2,2 gini kalau nggak pas kita bisa geser nah ini lebih enak guys pegangnya kira-kira seperti ini ya tapi tentu saja murnya atau bautnya nanti rusak ya ini kan tajam semua giginya atau kegunaan lainnya yang saya pernah ngalamin itu untuk di Napol guys jadi ceritanya kalau di Napol seperti ini guys ya kalau kita pasang di Napol terkadang itu dreadnya dull guys bukan dreadnya tetapi dia kalau kita kencengin dia ikut muter terus jadi kasusnya seperti ini guys ini saya kasih uju coba dikit ya nah jadi terkadang kalau kita kedalaman guys ya kita waktu pasang ini dia ikut muter guys jadi kalau saya pakainya biasanya gini guys saya akalin biasanya saya tarik dikit ini kalau kebetulan gini ya kita tarik ke depan supaya ringnya ini lebih kejepit nah baru kita bisa kencengin caranya gimana kalau dulu saya pakainya biasa pakai obeng minus guys ya dari sini saya masukin ini saya sum dikit ya ya kalau dari sini biasanya saya masukin gini guys ya kemudian saya ditarik gini guys belakangnya gini tapi ya biasanya tidak semudah itu guys ya mungkin dua sisi gitu nah kalau pakai yang ini guys kalau pakai yang udah gini kita bisa selipin nih guys kesini ya kemudian kita jungkit aja tarik kesana atau bisa juga dari sini tarik kesana ya kira-kira paham ya guys ya jadi bisa tarik kesana atau tarik sana atau kita bisa jepit juga jadi kalau kita mau pasang sesuatu kita bisa jepit jepit baru ini dikencengin ini biasanya kejadian kalau kita masang dinabol dengan beberapa titik guys ya jadi kita balok itu banyak dinabol kemudian ada yang satu enggak sesuai lubangnya jadi kita bisa jepit dan kita arahkan jadi kita bisa istilahnya dinaik turunkan supaya tuh kiri kanan kiri kanan gitu supaya bisa pas di lubangnya kalau hanya satu sih enggak ada masalah saya rasa tapi kalau ini berubah serangkaian beberapa dinabol terkadang kita perlu di disesuaikan lubangnya lah untuk bisa masuk ke permukaan materialnya kira-kira seperti itu atau kejadian lain lagi guys ini saya juga pernah ngalamin jadi saya punya furniture ya mau dipasang ke dinding ada rongganya ini ada rongganya jadi saya mau pasang skrup waktu itu ya ada rongganya saya mau pasang skrup nah ini posisinya ke dalam di belakang furniture ya jadi yang saya lakukan dulu itu saya kasih kawat kecil guys saya masukin kawat kecil kemudian sudah sesuai disekrupkan baru kawatnya saya tarik nah sekarang dengan ini lebih mudah lagi guys saya bisa pasang seperti ini ya jadi saya bisa selipkan ya kemudian kita skrup udah tinggal lepas yang lain lagi kegunanya guys ya seperti kayak gini guys ya ya jadi kalau kita punya mur baut yang kita hendak kencangin ya kita bisa lihat di kepegang guys ya bahkan yang ini pun kalah guys menjepit ini gak enaknya satu guys karena dia ini rata semua guys sedangkan yang ini selain dia punya rongga rongga gini dia bisa disesuaikan tuh ya jadi kalau menjepit sesuatu seperti ini guys ya seperti ini ya seperti mur baut dia jauh lebih enak guys kita tinggal taruh aja tuh di mungkin yang di rongga pertamanya nih tuh ya gini ya dia kejepit guys kelihatan gak coba sebentar ya ya ini lebih tipis nih ini aja kejepit ya kalau yang ini susah guys ya kalau kita lihat rata gini guys kalau kita jepitkan seperti ini disini aja kelihatan ya dia hanya kena dua titik guys ujung sini dan ujung sini aja tuh jauh jauh lebih susah dan ini pasti jauh lebih bagus daya cengkramnya dibanding menggunakan long nose seperti ini tuh jadi dateng ya nah seperti ini apalagi kalau ini lebih besar guys ya kalau kita mau ratakan satu sisi pun ya kelihatan ya sedangkan kalau yang ini kalau saya mau yang besar gini atau gini masih masih lebih nyaman menggunakan seperti ini guys dan lainnya seperti skimpat gini guys ya kalau saya punya ah contohnya ini aja guys jadi saya mau masukkan ini murbaut atau skrupnya ini kita bisa cepet ini guys kelihatan ke belakangnya gini atau mungkin kita masukkan sini lah dan pada saat kita kencangin ini nih karena dia tipis guys kalau kita sampai perlu sesuatu sampai ratapun dia tidak mengganggu kepalanya karena dia lebih tipis guys daripada ininya daripada apa ini saya bilang kuatnya ini guys ya ini salah satu kegunaannya guys nah untuk produk ini untuk detail harga nanti bisa dilihat di deskripsi guys ya nah tetapi ini nomor serinya ini bisa dilihat di sini 210 190 BG ini dari Jepang guys oh iya satu hal lagi kalau dia untuk menjepit dari permukaan gini guys lebih enak guys karena dia ada sudutnya gini ini jadi langsung ke jepit guys ya coba yang ini susah guys nah saya harus pegangnya gini guys karena dia rata jadi jadi harus bener kita tekan gini diratakan baru bisa nih guys tuh kalau bandingkan yang lainnya ini selujurnya yang lain nah ini lebih ring pot lagi guys karena ini dia ada mur bautnya biasanya di sini nongol nah ini susah nih dia akan menghalangin meskipun ada juga yang flat ya tetapi yang lama ini kan modernnya ada tonjolannya kelihatan ya susah sekali tuh miring yang ini jauh lebih mudah yang kecil juga bisa sorry kita kecilin ya guys jadi itu alasannya kenapa saya akhirnya beli yang slip join tetapi yang khusus yang mudah gini sebenernya yang fujiya juga punya yang slip join biasa guys lurus juga tetapi saya gak mau beli yang itu saya sengaja beli yang ini karena untuk kegiatan yang beberapa hal yang saya sampaikan seperti tadi ya oke guys saya rasa cukup ya untuk ulasan saya kali ini tentang yang fujiya slip join yang versi tipis ini semoga bisa membantu dan sampai jumpa lagi ya